Bukan lagi rahasia bahwa Aceh merupakan salah satu daerah terkaya di Indonesia. Sumber daya alamnya mulai dari minyak dan gas alam, logam dan mineral, hingga potensi sumber daya tertumbuhan seperti kopi, sawit, karet dan nilam, menjadi daya tarik utama investor manca negara. Minyak nilam Aceh bahkan dinilai memiliki kualitas terbaik di dunia. Ironisnya, Aceh justru tercatat sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Untuk itulah Atsiri Research Center atau ARC Universitas Syahkwala hadir dan mengambil peran besar untuk memperkuat agroindustri di Aceh, khususnya komoditas nilam dan berbagai produk berbasis minyak Atsiri lainnya. Berbekal potensi sumber daya alam Aceh yang luar biasa ini, empat pihak utama yang disebut sebagai quadruple helix, yaitu perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia bisnis, serta masyarakat, sepakat untuk melahirkan Atsiri Research Center atau ARC pada akhir tahun 2016. Nilam adalah salah satu potensi yang sangat besar di Aceh. Tetapi hari-hari ini, ekspor nilam Aceh sudah sangat kurang. Untuk ini ke depan, kita ingin Universitas Syahkwala dan seluruh pemerintah daerah untuk terlibat kembali untuk kita industrialisasi nilam. Potensi tanah Aceh untuk nilam sudah diakui. Insya Allah Universitas Syahkwala mengambil peran untuk kembali menanam nilam dan memproses hasil nilamnya, minyak nilam, untuk bisa diekspor dan bisa digunakan juga untuk berbagai hal nantinya di Aceh ini. Dan kita ingin industri-industri kecil bisa lahir nantinya dengan bahan baku nilam. Segera setelah wadah ini terbentuk, ARC telah bergerak signifikan untuk mewujudkan visi-misinya. Mengoptimalkan kepakaran para ilmuwan, lulusan berbagai pergeruan tinggi bereputasi dari berbagai negara yang tergabung di dalamnya, serta dukungan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Korean Intellectual Property Office atau KIPO, Korean Invention Promotion Association atau KIPA, Aceh Facoli Oil Forum, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, ARC telah mampu berkiprah sedemikian rupa dalam memproduksi minyak nilam berstandar ekspor, serta menghasilkan produk turunan minyak Atsiri lainnya. Sehingga pusat riset ini dinobatkan oleh Keman Ristek Dikti sebagai salah satu pusat unggulan IPTEC di Indonesia. Di tingkat internasional, Atsiri Research Center telah berhasil memperoleh penghargaan Innovation Award di Australia. Atsiri Research Center Universitas Yakuala merupakan salah satu tulang kumbung pengembangan industri nilam di Aceh. Tahun ini kita ditetapkan menjadi pusat unggulan IPTEC untuk nilam, dan akan berkontribusi mengembangkan inovasi berbasis teknologi yang akan mengembangkan berbagai produk turunan dan high grade minyak nilam untuk kesejahteraan masyarakat di Aceh. Masyarakat akan terbantu kesejahteraannya, pendapatannya meningkat, dan nilai tambah daripada minyak nilam akan bisa didikmati lebih baik oleh masyarakat di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya.